Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aditya Fajar Bagaskara Dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Pajajaran Disini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari buku 1001 Invention Muslim Heritage in Our World Yang berjudul Hospital Development Dan disini ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu Latar belakang, pembiayaan rumah sakit, awal mula, penyebaran rumah sakit Dan rumah sakit terbaik di zaman peradaban Islam Yang pertama yaitu latar belakang Ide dibentuknya rumah sakit ribuan tahun yang lalu Yaitu untuk memfasilitasi pengobatan hingga penyembuhan dari yang miskin hingga yang kaya raya Karena Muslim tidak memandang derajat seseorang Tetapi memberi pengobatan bagi siapapun yang membutuhkan Nah awalnya rumah sakit dibiayai dari uang wakaf dan kas negara sebagai biaya perawatan Dengan kedua pendanaan tersebut rumah sakit menjadi bagian penting di kota Sejarahnya sebelum Muslim yaitu Yunani sudah memiliki tempat pengobatan Yaitu kuil sebagai tempat penyembuhan Dan baru pada abad ke-8 ada rumah sakit Islam yaitu di Baghdad Rumah sakit ini mirip seperti hotel Tetapi untuk penderita kusta Dan rumah sakit yang cukup bagus dibuat di Cairo Pada abad ke-872-874 Yaitu rumah sakit Ibn Tulun Rumah sakit ini melayani pasiennya secara gratis dengan dua bangunan Satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan Dan juga ada perpustahan lengkap di rumah sakit tersebut Pada abad ke-9, tepatnya abad 982 Ada rumah sakit di Baghdad dengan cukup banyak dokter Yaitu 24 orang Dan selanjutnya pada abad ke-12 Damascus Di Damascus juga memiliki rumah sakit yang lebih besar Yaitu rumah sakit Nuri Nah, sebenarnya di Cairo itu ada tiga rumah sakit besar Tetapi yang paling terkenal rumah sakit Al-Manshuri Cerita dibentuknya rumah sakit ini Yaitu ada pangeran yang bernama Al-Manshur Kalawun Dia terkena penyakit ginjal Dan pada saat itu dia berada di Syria Dan dia dibawa ke rumah sakit Nuri di Damascus Dan setelah sembuh Dia ingin juga membuat tempat pengobatan Seperti rumah sakit Nuri di wilayahnya Yang bernama Al-Manshuri ini Rumah sakit Al-Manshuri ini berdiri pada tahun 1824 Rumah sakit ini terdapat empat pintu masuk Dan di setiap pintu masuk tersebut ada air mancurnya Raja memastikan rumah sakit ini layak Dan diperuntukkan untuk orang yang sakit Dia juga menunjuk orang untuk melayani para pasien Dan ada satu ruangan untuk dokter mengajar Tidak ada batasan untuk pasien yang akan ditangani Dan ada obat yang disediakan untuk dibawa pulang Dan rumah sakit pun menyebar hingga ke Andalusia Spanyol Sicili Dan Afrika Utara Hal ini pun membuat kagum tentara salib dan pedagang Dan mereka pun juga ikut membuat rumah sakit Rumah sakit Nuri ialah rumah sakit yang paling terkenal Rumah sakit ini paling sering dikunjungi Dan juga salah satu yang terbesar di Andalusia Anggaran hariannya mencapai 15 dinar Pengeluarannya digunakan untuk membeli obat, makanan, dan keperluan lainnya Dokter datang pagi-pagi untuk memeriksa penyakit pasien Setelah itu memberi obat dan makanan yang cocok untuk pasien yang mencari Rumah sakit adalah salah satu bukti kejayaan Islam Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini